Halo guys hari ini saya akan unboxing keyboard wireless n520 ini dari kurirnya udah kayak kayak gini ya kita lihat isinya untuk ini keyboard tipe wireless ya jadi kabel ini saya pilih ini karena memang kelihatan unik sekali keyboardnya jadi berbeda dengan apa namanya tipe-tipe keyboard yang lain jadi kalau yang biasanya kan dia apa namanya petutnya atau kayaknya itu agak ini kotak-kotaknya agak kayak bulat-bulat gitu sih ini secara packing sih aman ya ini sudah dilapisi beberapa bubble wrap masih ada lagi disini dua kali kayaknya untuk keyboard wireless memang harganya sih macam-macam ya kalau ini sih rentang harganya ada yang pasang harga sampai 250 ribu ada yang pasang harga 500 ribu tapi kita lihat ini tulisannya Cina sih tapi ada yang nulisin ini zineng ya tapi untuk serinya itu seri n520 ini seringnya semoga sih enggak terbalik ya yang unik dari keyboard tini sih kita lihat paketnya dulu ya untuk keseluruhan ini berbeda dengan apa namanya yang saya beli sebelumnya ya ini agak besar kalau yang oh yang kali lalu tuh tipenya ada yang wireless tapi nggak wireless ya bener ya ini mereknya zineng ini ya mereknya zineng kalau di apa namanya kita kelengkapannya dulu aja ini ada apa namanya ada mouse nya kemudian kita lihat di sini ada keyboard keyboard nya kemudian ada manual book nya ya oke nanti saya akan apa namanya eh sampaikan juga gambarnya ini saya singkatkan dulu ya Oke ini untuk keyboard nya ya Hai ini yang saya bilang tadi ya ini keyboard nya agak berbeda jadi dia agak bulat-bulat gini ya kelihatannya lebih lebih apa ya lebih menarik gitu ya jadi berbeda nih kalau di sampingnya begini Oke seperti itu untuk keyboard tipe ini saya nggak tahu ya ini baterai nya ada kantong baterai nya disini kita lihat dia menggunakan baterai A3 oke sepertinya menggunakan baterai A2 ya A3 sorry kayaknya menggunakan baterai A3 nanti kita lihat soal fungsinya ini menggunakan baterai A3 oke jadi secara apa namanya ya Hai penampakan sangat berbeda dengan keyboard keyboard biasa jadi dia agak bulat-bulat ya semuanya terpisah gitu ya mungkin ini lebih enak untuk ini yang untuk ke membersihkan gitu dari debu-debu jadi ini untuk seri N520 jadi online shop itu banyak apa namanya yang membandul ini ada yang 500 ribu ada yang sampai 1 juta gitu ya tapi pandai-pandai kita untuk memilih tapi yang jelas jadi juga nanti kita lihat fungsinya ya semoga bisa berfungsi dengan baik ini untuk apa namanya untuk ke mausnya biasanya sih receiver nya ada di sini yang biasanya Oke ini receiver nya ada di sini ini di Oke ya ini menggunakan baterai A2 satu buah Oke nanti langsung kita coba ya kita tes soal fungsinya ini saya masukkan dulu nanti kita akan input baterai nya untuk apa namanya untuk kliknya ya saya kira ini untuk ke tangan dewasa lebih cocok ya daripada tangan anak-anak dan ini besarannya seperti keyboard normal jadi bukan yang mini yang mini biasanya kan hanya satu bagian ini di sebelahnya enggak ada ya tapi ini apa namanya secara apa namanya lebar nih sama seperti keyboard normal dan quiet heavy ya agak berat ya dibandingkan dengan ini ada keyboard yang ada kabelnya tingkat beratnya sih kayaknya lebih berat sedikit saya enggak ada ini enggak ada timbangan tapi yang jelas ini agak memang agak berat ya dibandingkan dengan keyboard yang ini Oke tujuan menggunakan make apa namanya keyboard wire itu sebenarnya untuk mengurangi kabel yang berkeliaran di atas meja kita gitu ya jadi lebih mudah untuk membersihkan meja dan sebagainya Oke kita langsung akan coba saja untuk keyboard ini disini disini saya punya baterai A2 semuka saja sih ini memang A2 ya eh sorry ini A3 biasa menggunakan baterai biasa ya bukan yang alkalis hopefully isinya dua sih kalau lebih dari dua maka kita harus setungguan waktu untuk mencoba untuk mencobanya Oke seems to be dua Oke ini kayaknya dua deh Oke perfect ini baterainya baterai A2 ya oke ini ada indikator ini tapi tidak nyala Apakah ada tombol on-off nya kita lihat tapi nanti kita lihat ya ketika sudah terkoneksi ya untuk mouse-nya ini menggunakan baterai A2 jadi kebetulan saya ada juga ya kemarin yang waktu kemarin keuntungan kita beli yang saya unboxing yang tipe wireless ini ya yang mini tapi hanya apa namanya menggunakan baterai yang sudah ada disana jadi ini kita pasangkan let's see what happen ini ada power on-off nya sama seperti yang apa namanya yang yang tidak seperti yang mini ya kalau yang mini itu kemarin tadi nggak ada apa nggak ada nggak ada tombol on-off nya jadi ini ada tombol on-off nya coba kita pairing untuk apa namanya keyboardnya Apakah dia bisa terkoneksi dengan baik dan kita lihat penampakannya ini Oke ini receiver dia sudah saya tancapkan Oke ini saya goyangkan untuk eh 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 kapsule Oke eh di sini ada indikator ya ketika sudah terkoneksi ada indikator merah di sini dan baterai juga ada ada indikator merah di sini jadi menandakan bahwa apa namanya ini eh menyala atau terkoneksi gitu ya kita lihat eh tombol Windowsnya tombol Windows-nya tombol Windows-nya tombol Windows-nya oke oke kita akan tes untuk per ini ya per button-nya apakah bisa berfungsi dengan normal atau tidak hani Oke mulai dari sat oke oke it's work ini tiga seti ok semua ck seksam senang android ya hai 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 kontrol-kontrol-kontrol oke berfungsi kontrolnya kemudian alt juga berfungsi escape berfungsi shift oke berfungsi juga kemudian tombol Windows working perfect Oke overall untuk keyboard yang ini ya merek zinmeng ini seri n520 secara keseluruhan saya kira ini apa ya beda gitu ya jadi memang nanti akan timbul kelemahan ketika apa namanya kita biasa menggunakan keyboard keyboard yang ini yang seperti ini ya jadi nanti mungkin agak sedikit bingung ya tapi kalau dilihat dari apa namanya ke apa kelenturan nih ya ini sangat baik sekali ini saya rekomendasikan tapi bukan tuh yang gaming ya kalau gaming jelas ini akan kesulitan yang untuk ke tombol-tombolnya gitu jadi enggak yang tuh gaming ini beda tentunya penekanannya ini lebih ke mungkin lebih ke bisnis itu lebih lebih ke penekanan pada tampilan dan performa gitu jadi untuk ke secara keseluruhan tombolnya bisa berfungsi dengan baik nomornya nomornya nggak berfungsi Oke Oke semua tombol berfungsi dengan normal saya kira demikian untuk apa namanya review dan unboxing untuk keyboard wireless zinmeng seri n520 nanti soal harga bisa dilihat di kolom deskripsi juga jadi secara keseluruhan begitu jadi mau yang unik bisa saya pilih keyboard ini selain ada opsi lain misalnya ada yang apa namanya dengan harga yang lebih mahal tentunya itu ada misalnya miliknya apa Logitech kita yang sudah memiliki merek dan harganya mungkin jauh lebih mahal dari ini Oke demikian untuk unboxing dan sedikit review jadi untuk ini scrollnya juga berfungsi dengan baik kliknya juga berfungsi dengan baik klik kanan klik kiri masih empuk Oke demikian guys sampai ketemu ya di review selanjutnya wireless zinmeng n520 sampai ketemu di unboxing selanjutnya sub indo by broth3rmax